Kita kekabaran pebisa memperingati milat ke-58 Muhammadiyah menggelar tablik akbar yang dihadiri oleh ratusan santri di lapangan Cepedak Albainah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam tablik akbar ini juga dihadiri oleh tokoh ulama diantaranya Yanni Amin Rais, Hidayat Nur Wahid, dan K.H. Syukron Ma'amun sebagai pemateri. Sejumlah materi dari tokoh ulama diberikan kepada para santri yang hadir, termasuk masalah yang berada di tengah masyarakat seperti polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun. Saya sampaikan agar segeralah pemerintah menyelesaikan beragam dugaan yang didukakan kepada Al-Zaitun. Terutama melalui pimpinannya, Panji Gumilang. Tadi saya sampaikan ada dua masalah yang dalam konteks ajaran negara Islam itu serius, karena terkait dengan rukun iman dan rukun Islam. Terkait rukun iman, tadi kenyataannya tentang Al-Quran yang disebut sebagai kalam Rasulillah, bukan kalam Allah, itu serius dalam konteks iman. Hakida, dalam konteks ibadah dan konteks Islam, rukun Islam itu ada lima, diantar tentang haji. Dan haji itu jelas bukan di sini, bukan di tempat suci di Indonesia, tapi adalah ke Mekah. Terima kasih telah menonton!